Biasa mendokumentasikan pengajian-pengajian Biasanya nanti di upload di Youtube Biasa nih Bapak Ibu yang dipenuliakan Allah SWT Syawal meninko bermakna meningkat Syawal meninko bermakna meningkat Estuni pun meningkat-meninko Tidak ada hubungannya dengan Ibadah Ibadah puasa yang tidak kuala maksud Karena rumien Nalikau wulan-wulan Islam ini ada Nabi SAW belum lahir Sebab meninko kalabat Sudah ada semenjak sebelum Nabi SAW ada Para Islam meninko sambun mengenal wulan-wulan Islam Kecuali Ini meninko wulan Muharram Muharram meninko satu-satunya bulan yang dinamai oleh Islam Dulu aslinya sofar awal Lajeng datus Muharram Sofar lansak bituruti Syawal meningkat Niku tegesi panasnya semakin Panas Romautun Romautun niku romat panas membakar Syawal panasnya semakin Meningkat Soyo panas Dulu Kodah niku duduk-duduk di rumah Sebab saking panasi Teng timur tengah niku kalau pas panas Bisa mencapai 50 derajat Malah Saat meninko di Kuwait Sampai lebih dari 60 derajat Ampun dibayangkan panasnya Koyongopo Panas tenan Nah Dulu Kodah duduk-duduk di rumah Karena aktivitas sebutan sakit Saking Panas Dul hijjah ngelaksana akan ibadah Haji Awalnya begitu Nah ini karena bulan-bulan ini Berdasarkan perhitungan bulan Maka Tahun-tahun berikutnya Durung mesti Syawal meniku musim Panas Nah aslinya syawal ini Panasnya yang meningkat Nah begitu Islam datang Sering dimaknai Peningkatan amal Soleh Mungkin-mungkin kita akan lebat Engkang Sakit meningkat amal Soleh Kita Engkang Sanes Kisah Engkang populer Engkang Maghapuan kalian Wulan syawal Jih meninko Bahwa Hewan-hewan Khususnya Unta Di zaman Jahiliyah Menawi wantan Engkwulan syawal Nengku Buntute Dunggahno Jadi ekornya Diangkat Naik Nah Sehingga syawal Meningkat Bermakna Naik Bermakna Meningkat Bermakna Mengangkat Termasuk Jaman Jaman Katah Untuk Untuk Bermakna Mengunggahno Buntut Ekornya Naik Menawi wantan Sekitar Kita Ada Sapi Sapi Ini Mengangkat Buntute Pertondol Jaluk Kawin Ini Beda Untuk Untuk Mengangkat Ekor Ini Tondol Rahgelam Kawin Sapi Angger Mengangkat Berarti Jaluk Kawin Untuk Mengangkat Berarti Bermakna Gelem Kawin Nah Bapak Ibu Engkang Minul Saingga Wulan Syawal Meningko Miturut Wong Jahiliyah Rumien Masyarakat Jahiliyah Kala Wulan Engkang Wingit Wulan Engkang Keramat Wingit Keramat Lungopo Lontow Wair Raglem Kawin Maka Pada Nabi Sallallahu Sallam Dihutus Di Tengah Tengah Masyarakat Sampun Menjadi Keyakinan Umum Masyarakat Jahiliyah Pada Saat Itu Mengkeramatkan Wulan Syawal Podor Raglem Rabi Nggak Mau Menikah Tengah Tanah Jawa Biasanya Sasi Suro Mata Muharram Muharram Dora Gelem Rabi Zaman Nek Saat Nek Tengah 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 Bapak Ibu Yang Menjadi Berarti Akidah Kita Perlu Didandani Amun 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 Marang Muan Muharram Muan Suro Karena masyarakat Pada Mboten Gelem Rabi Menikah di bulan Syawal Nabi memberi contoh Pian Mbaipun Menikah di bulan Syawal Pada saat menikahkan orang lain Mungkin di bulan Syawal Maka jadilah Para Sohabat Mboten Ajrih Melih Yang ini pun melaksanakan Prosesi pernikahan Untuk di bulan Syawal Demikian saya menikah Bulan Syawal bagi kita umat Islam Menjadi bulan yang favorit Yang biasa digunakan Kanggung, ngunduh, mantu Bapak, Ibu yang menulis Bapak, Ibu yang menulis Saya menikahkan untuk di bulan Syawal Untuk diundangannya pun Kadah, Nabi Mboten Kadah Pintan Pak Walu Mas Agus pintan Mas undangannya Jadi ada yang walu Pak Barkah pintan Pak Teluh Bapak, Ibu yang menulis Bapak, Ibu yang menulis Jadi Menikah menjadi Banyak pilihan kaum muslimin Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melaksanakan ini Menikah dan meningahkan Untuk menepis Anggapan masyarakat Jahiliyah Saya ingin Saya ingin Saya ingin Tahun saya menikah Bulan saya menikah Kita umat Islam Memberi contoh Marang masyarakat Menikahkan putera-putrinya Tenggulan Suro Nopo Muharrob Kanggung Nenai contoh Masyarakat Iki lu Menikah Onoeng Sasi Suro Yorapopo Katus Nabi Ini lu Meningkah di bulan Syawal Tidak Apa-apa Akhirnya Kadah masyarakat Engkang Mboten Kadah anggapan Makatan Nah Bapak, Ibu Meningkah Sedikit Engkang Magepuan Kalian bulan Syawal Wonten Engkang Penting Malih Engkang Magepuan Kalian Syawal Menikah Menikah Bapak, Ibu Supada Sengelaksana Ibadah Kasunatan Sunnah Saking Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Puasa Enam Hari Ini masih ada Waktu Menawih Bapak, Ibu Masih berapa Pak Tujuh hari Lagi Masih Tujuh hari Lagi Dados Menawih Jendengan Ajeng Siam Syawal Taseh Cukup Sebab Turah Sedino Sebab Siam Syawal Menikah 6 Dinten Masih ada Kesempatan 6 Tujuh hari Tujuh hari sepuluh Allah Anggiani pun membalas sepuluh kali lipat Ramadan menikah sebulan lajeng dikalikan sepuluh sepuluh bulan syawal itu enam hari dikalikan sepuluh enam puluh hari berarti sesasi ditambah sepuluh sasi ditambah swidak dino genep dua belas bulan atau satu tahun menikah keutamaan kita siam wantan inggulan syawal keutamaan ingkang sanes miturut al-imam ibnu rajab al-hambali pilih menikah ugi indikasi indikator pilih kita sakit nerasakan amal soleh amal say ingkang sampun kita laksanakan wantan inggulan Ramadan sehingga kita sakit laksanakan puasa syawal sebagai salah satu indikasi angin kita ibadah menikah ibadah ingkang mabrun sebab ibadah ingkang saya menikah sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha buah kebaikan itu kebaikan berikutnya kita mengelangkau ini berikutnya biasanya menawi apik ini kita adalah apik apik sebagian ini kemarin sudah berbuat baik maka nanti akan melahirkan kebaikan kebaikan berikutnya ini saya berbeda sekarang ini kita melangkau ini berarti kalau peti yang rugi sepatu sekitar rugi maka kebaikan itu hendaknya diikuti dengan kebaikan berikutnya bapak ibu-ibu yang dipunyai agen Allah termasuk kita sakit langsanakan puasa 6 hari bapak ibu dering telat menawi ngelaksanakan puasa syawal berikutnya bapak ibu-ibu yang dipunyai agen Allah pilih kita meningka dipunyai ibadah kalau Allah subhanahu wa ta'ala kita dipunyai ibadah meningka sepanjang hayat selama hidup di dunia sak sampunipun kita mukallaf sak sampunipun kita mumayis meningka dipun dahui ibadah menawi kita sampun saget paham babakan masalah ibadah sampun balik sampun saget mengertasi babakan laraslanboten atau berakal meningka wajib ibadah sebab Allah sampun ngantika wama khalaqtul jinn nawal insa illa liyak budun Allah mboten nyipta akan menung salan jin kejabat tujuan pun sepatus kita ibadah marang Allah subhanahu wa ta'ala ibadah menikah sepanjang hayat mboten namung wanten yang wulan ramadhan nah ini pun umum ramadhan semangat bar ramadhan melempem ini pun umum ramadhan semangat yang bar ramadhan jadi melempem ramadhan masjid ramai bar ramadhan ini tidak berlaku untuk masjid al-huda bar ramadhan tetap ramai semangat ibadah malam solat tarawah solat layil ramadhan itu sangat sesarangan sabendalu mencari keutamaan sepatus ibadah solat layil ramadhan solat layil tasih kalaksana apa prai prai perai pirang cuti cuti ini sudah dinarong cuti panjang mahleren nah bapak ibu kita menengah dipundawi sepatus ibadah sepanjang tahun sepanjang masa ibadah yang ramadhan yang syawal nah bapak ibu sehingga kita perlu sebagai umat islam menengah ngelaksanakan dahwipun Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama bapak ibu minimal kita jaga terlebih dahulu yang paling pokok kewajiban ini yang paling pokok kita kewajiban ampun ngantos wantan yang wulan ramadhan ini kewajiban sampai kalaksanan sampai sampai wantan yang wulan syawal kewajiban malah bolong kalau kita ngomong bolong kadang-kadang hilang seperti biasanya sholat maghrib sholat ngisya subuh luhur asar ngerti-ngerti wisdoh bolong-bolong pisan bolong-pisan ngerti-ngerti bolong pindu bolong telu suwe-sue bolong kapeh bapak ibu anggri serontok satu demi satu terus hilang dalani akan memulai lagi aras-arasan ini sami kalian bapak ibu yang sudah biasa membaca Al-Quran begitu mandek pisan ngono arab buka abut bapak ibu yang sudah biasa bangun pagi kerinan pisan pindu itu tuman gitu biasanya esok ini saya tepat waktu karena kerinan tekan awan tekan awan kerinan tekan awan menah nah ini bapak ibu sebab maksiat itu candu menawi kita sambun sesekali melakukan maksiat biasanya pun ketagihan ingin mengulang lagi pengen baleni menah maka perlu kita jago kewajiban saking Allah subhanahu wa ta'ala ini pokok salah sini pun kewajiban menengkau selalu berdampingan dengan larangan kita wajib menjauhi larangan menjauhi larangan menengkau statusnya mutlak menjauhi larangan itu mutlak tidak boleh ditawar-tawar contoh minum-minuman keras ini larangan Allah mutlak tidak boleh ditawar-tawar setengah sendok tetap tetap memakan daging yang haram contohnya daging apa? babi apa anjing apalagi dan seterusnya bapak ibu ini larangan Allah sepiring rawleh setengah piring tetap rawleh saksendok rawleh sairis tetap rawleh duduk ya rawleh kok duduk barang nah sebab larangan Allah itu sifatnya mutlak harus kita jauhi mengguna wasnya bosri tuman sairis jauh 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 luru bahasan seluruh kok enak tenan ya akhirnya telu ngerti-ngerti setengah piring satu piring juru bendino na'udhu na'udhu bila min zalik maka larangan dari Allah mening mutlak mutlak kita menjauhi larangan saking Allah s.w.t salah sengipun kita melaksanakan kewajiban saking Allah s.w.t ada pun amal-amal yang kongsunnah bapak ibu yang kongsi pun melihatkan Allah s.w.t perlu kita joko kalau pun sering matur pilih nasihat para ulama saksampun pun wulan romantun menikah katus ayat al-Quran janganlah seperti seorang perempuan yang membuat kain tenun temel kain tenun tenun jaman telaten benang demi benang disusun di nam suwe saat ini pun nonton pabri cepat nonton simbah rin si nonton saya nganggini kalau diputer nonton di ceklok puter mene di ceklok simbah buyut rin nonton ngatang itu telaten banget tengok sedino dino nonton saya ngatang rin saking kapok nonton nonton kapas nah bapak ibu nonton ngatang nonton dangung lama prosesipun buatan gampil nah wes dadi dados kain yang indah yang api halus banjir nyonseu benang diduduti meneh dirusak meneh rugi apa rugi rugi bapak bapak ibu menawi tidak pernah melihat orang menenun saya umpam makan mawon jaman rumien ada tidak klose tikar mendong berapa di tinggai linggis ini kalau nonton buatan rin nonton rin leng gawe esok tekan sore sore tekan bengi tekan esok pirang pirang dino pintan dintan bu biasa satu tikar itu berapa hari seminggu seminggu cepat cepat telung dino limang dino tangannya nganti kecu meripat nganti abut gitu boyo nganti pegel sirai nganti cengeng gitu wes leng enam bapak ibu yang ngantin tepos gitu wes pokoknya penuh pengorbanan ini membuat tikar waktu itu linggawi wes tenanan disambi sambi bapak ibu yang ngantin leren wes disanding turu gitu leren wes disanding turu tindai linggis bapak ibu yang minul ternyata wes dadi tikar wes api halus lakak diduduti dibudal meneh ini rugi penuh pengorbanan direwangi cengeng boyo epegel nyusau bapak ibu yang minul meripat nganti beruat kecu bokong tepos dan seterusnya ekok malah di budar padahal direwangi ninggal gawean werno werno bapak ibu yang menunggu perumpamaan ibadah banjur ninggal lagi ibadah ini itu yang itu semangat ini yang ulan romantan kita sambung budidoyo picaranya sepatut makmur masjid picaranya sepatut sepatut sholat layel picaranya sepatut ngamal kasunatan kasunatan nangin sak sambung romantan kok kabeh mau hilang banjur mandek ini perumpamaan seperti itu nah maka bapak ibu inggang minulyo harus kita pegangi betul-betul jangan sampai melanggar larangan harus kita pegangi betul-betul pilih dawah pun Allah kita laksana akan salah cengipun kita melaksanakan kebiasaan kebiasaan amal sholah inggang kasunatan bapak ibu inggang minulyo kalau bapak dimatur lima hal saja insyaallah pas kita mungkijam sengok inggang sepisan kita perlu jogo niyap supah ibadah kita ini istiqomah maaf di pertemuan ini kita belum bahas kitab ini tasih motivasi rumin tasih materi umum termasuk mas agus nanti kalau kira-kira tidak pantas untuk di upload di sosial media di koleksi pribadi atau dihapus lagi tidak apa-apa sebab kok disini kok koyong ini mungkin mas agus kecewa tidak apa-apa ini untuk pertemuan pertama yang yang sebisan kita kudun niat ikhlas krono Allah subhanahu wata'ala ibadah kita sagat istiqomah menawi diniati ikhlas krono Allah menawi ibadah kita membuat ikhlas krono Allah ini abad anggoni istiqomah kita mengibadah namung krono moro sepuh sebab mengkrono ajrih kalau moro tua maka pastikan bapak ibu yang ibadah meningkat niat krono Allah ajrih marang Allah marang sanes kita dipendau kejabah supah sebab Allah kanti ikhlas nopo nipo ikhlas karapi diwi nipo langgang tinimbang kita melaksana kepeksa karapi diwi ikhlas krono Allah subhanahu wata'ala maka kita kita mencintai ibadah kita mengikhlaskan angin kita ibadah marang Allah subhanahu wata'ala motivasi inggang sanes kejabah namung ngarep rida saking Allah subhanahu wata'ala sebab ibadah segala sesuatu inggang mencakup amalan perbuatan jadi yang tampak maupun amalan perbuatan perkataan yang tampak maupun yang tidak tampak yang mendatangkan rida Allah subhanahu wata'ala dan dicintai oleh Allah subhanahu wata'ala bapak ibu inggang dipun oleh agen Allah subhanahu wata'ala maka harus betul-betul atas dorongan niat ikhlas krono Allah subhanahu wata'ala menyadari tujuan menungso menengkot dipun cipta akan menawi kita menyadari bila kita dipun cipta akan ibadah ini abut Arab ngelakoni ibadah inggang ngongkok kali bapak ibu inggang minul yuk kita kudunyi nao agomo meninko kita harus punya ilmunipun angganipun ibadah segala segala sesuatu ini ngerti ilmuni kali boten mesti bidu langkung saya langkung saget bertahan yang mengetahui ilmunya dan tidak saat ini ternak mawon pak barkah ngerti ilmuni ngurumat ayam ngerti ilmuni ngurumat pitik wah ini betah bertahun-tahun nginggu pitik gitu sebab ngerti ilmuni kita yang tidak tahu ilmunya nginggu pitik pisan domati kapok sebab ngerti ilmuni maka paham ilmunya meninko penting sepatut saget langkung isti isti komah nginggu bebek rambut mbrodoli orang ngendok bertahun-tahun malah menjadi amal pencaharian atau mata pencaharian ngang pokok pokok e duwe bebek sebab ngerti ilmuni awet bertahun-tahun duwe bebek sami ngang sanes bapak ibu-ibu ngang dipun mulia agen Allah subhanahu wa ta'ala termasuk punya rumah pengen dicet mandek kenapa terus mandek wah tak terus kok soya elak orang ngerti ilmu ini ini babakan keduniaan ini betul tukang cat soya soya api ya awet ngecat nangkono ngecat nangkono ngecat nangkono saya buat contoh lain gotong royong bapak ibu nanti gotong royong ya gotong royong pada saat gotong royong ini saya menyebabkan gawah ini awet dewa raiso nandangi ibu nyambut gawah si raiso nandangi melung wangi apa tengok tengok cerita kira-kira betah suwe apa nah suwe suwe rakepenak orang wangi ngerti-ngerti ngilang siji ngilang loro ngilang telu ngerti-ngerti ngilang kabeh si nandangi mok garing si iso pada iso si raiso wis hilang rewang pada saat rewang nggawe gawean si ibu-ibu liane orang iso si iso mengibu-ibu pintan kira-kira si raiso si duduk tengok-tengok milih bali mulih tetap ngeriku nah sebab orang ngerti ilmu milih mulih si ngerti-ngerti ilmu si ngerti-ngerti ilmu yang ngerti-ngerti ilmu buku pisan pindu kok rapayu ini bab dunia apa meneh bab akhirat kita ibadah tahu ilmunya tahu mengertasi ilmunipun mengertasi tuntunan ini kita paham mengenai tata caranya paham mengenai fadilah dan keutamaannya ini ku lebih semangat anggenipun i ibadah mengetahui ancaman yang kita meninggalkannya ini meninggalkannya dosa ini 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 yang mengenai ganjaran ini ibadah yang benar ini yang ini ini semangat yang membuat pindu yang orang ngerti ngomong ilmu melu orang okeh orang okeh ngelakoni melu ngelakoni orang okeh mandik melu mandik mergora ngerti ilmu ini yang saya ngerti ilmu Bapak Ibu kalau kita mengetahui ilmunya orang kancanya orang kancanya tetap ngelakoni Dewi apa orang okeh tetap ngelakoni sebab Sampun ngerti il ilmunya maka niat ikhlas saja tidak cukup kita tidak padus ngelakoni agung ragu ragu kita ibadah sebab ibadah kita menikah tipun tampi Allah subhanahu wa ta'ala lang sakit isti istiqomah sakit terus menerus rampung bareng rampung wulan ro mantun bapak ibu ibu jamaah gagung miwah putri yang dipun mulia agen Allah subhanahu wa ta'ala imam bukhori memiliki satu pernyataan yang populer yang misur ilmu qoblal qawl wal amal ilmu itu sebelum berbicara dan beramal soleh terus saat diringi mawan pengantikan saat diringi amal soleh kita mengertasi ilmu ini kenapa kok seperti itu bapak ibu begitu berubah melu berubah sebab orang mengerti ilmu ini bapak ibu monggo sambung sumat ujuan soh lampiran monggo dibun rahapi ganti mardu mardiganing penggalih engkang dereng sinamping rantos rincang 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 wiramuda yang menyejikan monggo yang menyejikan peta apa 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 biasanya kopi ini sangat pesan selama persediaan masih ada persediaan buat nonton buat pesan kopi bapak ibu kita laju yang orang tiga sepisan kutu ikhlas korona Allah kita mengerti ilmuni sebab ibadah ilmuni pun al-quran as-sunnah berdasarkan kitab Allah kitab Rasul Allah s.a.w. bapak ibu yang dipun mulia Allah s.w.t kita supah dosaget istiqomah dalam amal-amal enggang sunnah perlu kula sampun sering matur babakan meningko mengenali kekuatan kita angin kita amal soleh setiap kita punya kekuatan dalam amal soleh yang berbeda enggang kuat nek moco berarti bacalah al- quran dikata-kata yang moco al-quran sekuat ngadek perbanyaklah sholat bapak ibu yang kami minul sekuat tengok suwe berdikirlah arah berdikir ini tengok ngantuk rasidu berdikir maka kita perlu mengenali sehingga kita sakit ibadah meningko langkung dangu sebab kita sampun terbi terbiasa ini dihantan bapak ibu yang minula kadang-kadang kita kuat ngadek nyambut gawi ini ibadah ngadek cepat sambat gawi ini kenek bis ngadek terus kuat setiap ini makmum imam rodo suwi suwi padahal mau ngadek terus rasambat berbiasa 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 memang kadang berbeda ada yang kuat moco facebook itu berbiasa jam Arab turun ratur yang kelesak kelesik kelesik moco facebook jam rola selagi turun jam di moco 5 menit wah sinyalnya sudah mulai beleret mata sudah mulai redup ngerti ngerti ngantuk tidur maka bapak ibu monggo dikenali kira-kira amal soleh nopo yang kita langkung gampil kita ngelampai sepatus kita melaksanakan ibadah sunnah sepanjang tahun ada orang yang dimudahkan dalam sholat malam tapi berat dalam membaca Al-Quran ada orang yang dimudahkan dalam membaca Al-Quran tapi berat dalam berdikir ada orang yang dimudahkan dalam berdikir tapi berat dalam puasa sunnah ada orang yang dimudahkan dalam puasa sunnah tapi berat dalam ibadah ibadah yang kira-kira kita ini ibadah sunnah nopo yang kita paling dampil yang kita paling enteng bapak ibu yang kita menulis oh penghasilannya harian, bagus loh berarti sodako harian, sakit nah ini bayaran sasi pisan kok juga sodako harian ini abut gitu bapak ibu ini bayaran sesasi pisan, laku Arab amal sodako harian, rendet maka kita harus mengenali ini betul Pak Barakah setiap hari bertelur ini sodako harian nenteng naik bulanan sama labut, gelak nenteng gak perlu dikenali kira-kira kita ini cocok sodako harian nopo mingguan nopo bulanan semua punya pos tempatnya masing-masing, tukang kayu tukang batu, bayaran pendak setu sodako mingguan yang bertelur harian warung harian sakit orang kuduk acek pegawai negeri harian sakit buatan abut sebab oleh bayaran pendak tanggal tua tua nopo nom nah kuduk ini kurang tanggal tua tanggal nom pendak tanggal nom sama pegawai negeri tanggal tua kalau sudah kok ya sambat buatan kira-kira sambat dong tanggal tua ntn-tn maka kita perlu mengenali sami anginipun ibadah angin kita anjing sholat daluniku milih di awal nopo di tengah atau di akhir wakuk ini tangyangel berarti di awal kita ibadah wantan yang awal sakdari pun sari sholat witerumiyin wakuk ini barang isa yang ngantuk bayiut banget ini angin bengiwi mesti ngelilir jam luru oh berarti di hampir akhir nonton mulih bapak ibu tengah wengi ngelilir niku litu ruangnya berarti di sholat niku tengah wengi loh bukannya waktu yang utama sepertiga yang terakhir nggih tetapi ternyata tidak banyak orang yang sepertiga terakhir bisa bangun nah kita harus mengenali kira-kira kita niku yang kong pundi yang kong sagat kita lampai saya ingin sagat terus menerus nomor papat yang kong salah sengipun bapak ibu yang kong minul kita angin kita ibadah supah dos boten ngoyo tidak memaksakan diri yang kong kong maksud dalam ibadah sunnah mengukur kekuatan sedikit-sedikit sesuai kemampuan kita supah dos sagat terus menerus ahabbul a'mal ilallah atwa muhawa inqallah saapi-api amal meningko ingkang terus-menerus sinoson namung segedik ajak terus menerus itu lebih baik daripada bapak ibu ingkang minul yukito ngoyo ningbar ngoyo nyur mandek boten ngelangkoni amal soleh sebab amal meningko ingkang dihitung ingkang akhir innamal amal lupil khawatim sesungguhnya amal itu dihitung yang terakhir mula ada istilah khusnul khawatimah ada istilah su'ul khawatimah khusnul khawatimah penutupan yang baik sebab hitungan kita meningko awal nanging akhir sehingga ada pepatah di masyarakat kita luhih apik bapak ibu bekas kiyai apa luhih apik bekas priman bekas kiyai nah luhih apik bekas gali apa bekas kiyai ternyata luhih apik bekas gali bekas kiyai sebab kiyai bekas gali bekas gali kiyai yang ditung ini akhir sehingga menawi kita niku sampun saya sudah menjadi baik dipertahankan istiqomah sampai akhir jangan sampai bapak ibu yang akan menulis kita ngoyo pokoknya dipol-pol terus ngelukro mandek orang lakoni lebih baik sedikit-sedikit terus menerus ajik kita amal menengkau ajik dawam terus menerus sebab Allah nikum bosan Allah nikum bosan jemuh menerima amal ibadah kita kita menungso kadang-kadang anggenipun amal soleh merasa bosan merasa jeleh merasa kesel tetapi Allah akan senantiasa menerima amal ibadah kita maka penting bapak ibu mempertahankan amal soleh dengan sampun kaleksanan bapak ibu cara ini sudah penghabisan ibarat orang melayu orang berlari ini tidak melayu alon alon kita orang loro sakit rapat kesel ini yang melayu nyengkau ngerti-ngerti kita ambruk ngasami angin kita ibadah kita kita usahakan sepatut ajik terus menerus hingga salah jenipun bapak ibu kita berdoa kita sakit terus ibadah marang Allah subhanahu wa ta'ala ada doa saking nabi yang saya Allahumma ala ala zikrika wa syukrika wahusna ibadatik ya Allah bantulah kami untuk berzikir kepadamu bersyukur atas nikmatmu dan memperbaiki ibadah kepadamu kita berdoa kantin munggu kita sakit pinaringan isti isti ibadah terus menerus sebab menawi kita tulung marang Allah yang jeneng ibadah ini gudu ini oke nabi harap sholat duha mawan gudu anaknya rewel putunya nangis ada tamu gitu ada kadangkanya ada tamu gudu ini paling ngabut tipi api nah ini gudu rau nantai nah sehingga bapak ibu sepatus kita dipun gampe laken kagung ngadepi gudu yang mekatan kagung ngadepi how nuf nah kita terus berdoa nyewun marang Allah sepatus sakit pinaringan istiqamah terus-menerus angin kita ibadah marang Allah maka kita nengkang sakit gudu atur rakan kadah lapat estu nyon ngabuntan buk bileh waktal sasona wicara sasara penghentikan kaul kundur rakan dumaten bobo pranoto hati joro sakit kaul kula cakap akan semanten bila itofiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh usah ini kita atur akan aku yang panu dengan Ustaz Mujiman yang saya pun bareng tahu siah dari motivasi yang ini amalan-amalan yang saya pun kita nindakan siam ramadun ini bapak berarti boleh mengajak saya yang saya saya pun jadi tanya jawab saya boleh saya berapa jamaah yang ada pertanyaan yang berhubungan kalian yang di penatur akan saya saya akan pertanyaan yang gemauan kalau mungkin apa pertanyaan pertanyaan yang kemah kebohan kalian saya boleh kalau yang di bulan ramadhan gandeng apa ustadi pun benten benten dan wadhal pun namun apa sekedap dan buatan sakit apa jelas yang ini pun paring pengawasan beramal di matang baru jam asami wadhal kita semangka akan wong 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 ibu sarginah ibu 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 itu mendengarkan itu sudah dari radio langsung ya itu nama lain bu jadi bukan tidak ada ini itu nama lain nama lain sholat layil menengah sholat tarwe sholat tarwe sholat layil sholat malam sama bedanya ini dikerjakan di bulan roh roh mauntun jadi sebenarnya bukan tidak ada tapi beda nama sehingga bapak ibu yang kangen minul tidak mengapa kalau kemudian sholat layil itu disebut sebagai sholat malam dalam bahasa Indonesia pas bulan ramadhan disebut sholat tarwe tidak masalah ini hanya nama yang berbeda bedanya bapak ibu hanya masalah nama tetapi prakteknya sama Allah alam besok begitu bagi salat apa oh oke bapak ibu inggang munul ya meningkau yang dimaksud biasa nipun kalau ini sambung kita sinau wantan ingkitab zatul ma'ad ikut gak ibu-ibu ini di zatul ma'ad oh sebagian kalau yang ikut pengajian kemarin pas kita bahas zatul ma'ad salah satu tema bahasan disitu variasi nabi salallahu alaihi wasalam anggeni pun mengerjakan sholat layil salah satunya adalah beliau bangun tidur lalu membuka dengan dua rokaat ringan dua rokaat ringan ini kalau di muhammadiyah biasa disebut iftitah bapak ibu inggang munul ya terus biasanya dikerjakan dua rokaat ringan dua rokaat pendek dengan dua iftitah yang pendek ada variasi dua iftitah tapi baca yang paling pendek termasuk membacanya surat-surat yang pendek bahkan ada yang hanya membaca surat al-fatihah saja termasuk sholat ringan ini al-fatihah lalu sholat al-kafirun al-fatihah lalu surat al-ikhlas ini kita lebut sholat ringan ini sunnah nabi pada saat baru bangun tidur di malam hari ajang sholat mengawali dengan dua rokaat ringan ini namanya apa ulama beda-beda ada yang menyebut iftitah ada yang menyebut apa dua rokaat ringan ada yang menyebut sholat pendek silahkan itu hanya masalah nama prakteknya adalah dua rokaat ringan wah itu tidak wajib ya itu tidak wajib artinya Bapak Ibu yang tipun mulia agen Allah kita tidak usah risau mau pakai dua rokaat ringan atau tidak sholatnya 4-4-3 apa dua-dua witirnya tiga apa witirnya satu apa witirnya lima itu hanya salah satu variasi saja nanti ketemune 11 rokaat apa 13 rokaat itu variasi saja nah saya enggak apa-apa enggak usah risau bahwa kok ini ampun kagetan mungkin enggak malah jadi enggak apa-apa bugi kalau misalnya tidak pakai dua rokaat ringan Allah alam besok 19 pak saya mau tanya lagi pak itu kalau salah itu yang tangannya matanya atau hidungnya sama mulutnya yang itu 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 7 katanya katanya anak saya itu yang memet terima terima ses 7 anggota badan 7 anggota badan bapak ibu 1 wajah 2 telapak tangan berarti 3 kan telapak tangannya nonton kalih nonton tunggal nge kalih berarti pun 3 lutut berarti pun 5 ujung jari berarti pun 7 ya sudah sudah 7 anggota badan ini ditung 1 ini sama ini ditung 1 batuk irung wajah 1 nonton siji loro telur papat limo jadi ini sudah ini sudah nempel sudah 1 ya ngesak paket ini sudah jadi kau nempel lagi siji nempel ini 1 sudah 2 3 4 5 6 7 sudah jadi ampun ditung siji loro telur papat limo 1 jadi ini 1 ini 1 1 2 3 lutut 4 lutut 1 5 ujung kaki 6 ujung kaki 1 7 sudah ini 1 paket Allah alam besok jelas bu ujung 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 mu ujung bilang yang испing dan saya kan beriden jadi saya omong saya cuh selawannya insyaallah jadi saya rutin malam kemis kecuali malam kemis lagi jadi insyaallah malam kemis Andaそして saya cumpulía kita sakit kebanggian malih jenisnya teman ini pun bintang teman ini pun kajian kitab Yadul Ma'at dan insya Allah kita menonton kitab Yadul Ma'at itu juga menonton masalah-masalah ibadah kita kita untuk menonton nah mungkin apa halaman ini pun kita berdua untuk menikah maka menaui tesehwan dan penduduk besok mungkin sakit dipun melajangkan sehampunnya pun pengawasan itu kita tutup maka ini pun penduduk besok langkung laluasanya maka menaui penduduk besok pengawasan yang dahulu menikah mungkin-mungkin menikah sakit semangat di matang kelompoknya sedaya yang ini pun menontonkan ibadah sepanjang hayat ya kata-kata pun mengetiakan Ustaz Mujiman Kulawahum nah ibaruan irang mati nganti acara yang kang bungkasan dia pun nama panutup saat ini pun tutup mbak beli kaulang ini pun diriakan acara yang dalam ni koka telah dapat pun saat itu kelompoknya putin lalu kita akhiri ganti doa panutup majlis seba'ana kaulahumma wabihamdika ashatu ala ilaha ila anta astabkara wadubilaih bila takhiri wa halitayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah hatu and Terima kasih.